Game berikut ini terjadi antara Paul Morphy melawan Paul Jornot di Paris 1858 Morphy sebagai putih di melangkah E4 C5 dan D4 Moragambit Pion makan kuda ke F3 Morphy memasuki Moragambit dengan sekuens yang berbeda E5 melindungi pion D Namun ini juga merupakan langkah jebakan Karena kuda makan pion akan dibalas Menteri A5 skak mendapatkan kuda Karena itu gajah ke C4 dipilih oleh Morphy Dan setelahnya gajah E7 C3 Jika pion makan pion Menteri D5 mengancam skakmat Kuda H6 Gajah makan kuda Kembali mengancam skakmat Dan hitam tidak punya pilihan lain kecuali Rokade Setelahnya gajah C1 Pion makan gajah makan Dan putih unggul perwira D6 dipilih oleh Paul Jurnot Dan menteri B3 Menyerang pion F Jika F6 Gajah makan kuda Putih menang perwira Jika gajah E6 Gajah makan Pion makan Pion makan pion Pion makan Kuda makan pion E5 Kuda E6 Dan setelah menteri D7 Kuda makan pion skak Raja hitam kilangan hak Rokade Sementara putih unggul jumlah pion Jika kuda H6 Gajah makan kuda Pion makan Gajah makan pion skak Raja D7 Dan pion makan pion Pion makan Kuda makan pion Kembali Raja hitam kilangan hak Rokade Dan putih unggul jumlah pion Itulah mengapa Pion makan pion Dipilih oleh Paul Jurnot Morphy Membalas dengan Gajah makan pion skak Raja FD8 Dan kuda makan pion Kuda C6 Gajah makan kuda Benteng makan Morphy Rokade Menteri E8 Dengan kemungkinan menyeberang Ke sayap raja Tetapi kuda G5 Menyerang pion H Disini gajah makan kuda Dimainkan Dan gajah makan Setelahnya Gajah E6 Memberikan serangan terhadap menteri Kuda D5 Dan H6 Berusaha mengusir gajah Tetapi F4 Dimainkan Morphy Jika pion makan gajah Pion makan skak Gajah F7 Dan G6 Putih akan menang Menteri KD7 Dimainkan hitam Memberikan jalan pelarian Bagi raja Tetapi pion makan pion Skak Dan setelah raja E8 Kuda KC7 Skak Hal ini memaksa Menteri makan kuda Dan menteri makan gajah Skak Sampai disini Hitam menyerah Karena sesudah Kuda K7 Maka pion makan pion Forking terhadap menteri dan kuda Jika menteri D7 Menteri F7 Skak Raja D8 Dan gajah makan kuda Skak Raja CD8 Menteri makan benteng Skak Dan skak mat Di langkah berikutnya Jika menteri B6 Skak Maka raja H1 Menteri D8 Dan disini Benteng KF7 Raja Hitam Tidak akan selamat